Hai semua, perkenalkan nama aku Fiatrausin Zola dan selamat datang di channel untukku, Eh Eh Men. Kali ini aku akan membuat video tentang TIF dan TRISC lulus CPNS dan B3K tahun 2021. Aku ingin bertanya kepada semua, apa yang pertama terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata ASN? Gaji yang banyak, tunjangan sana-sini, jaminan masa mensu, atau tutupan talumah tua. Memang menjadi ASN adalah iliman sebagian besar masyarakat Indonesia, mulai dari generasi tua sampai generasi sekarang. Di daerah ada jutaan orang yang mencoba untuk melamar CPNS ketika pelahuman CPNS dibuka. Namun sayangnya, kebanyakan orang hanya ikut-ikutan untuk mendaftar CPNS tanpa memiliki persiapan yang matang. Ibarat perang, bekal harus memadai, senjata harus lengkap, dan fisik harus berima. Tes CPNS dan ketika pelahuman sudah di depan mata, yang dimana? Kalian semua pasti sudah tahu, tahapan pertama itu untuk administrasi telah selesai. Oke, tes selanjutnya adalah tes CAT, rupa SKD dan SKB. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke titik dan triknya. Ada pun yang pertama, niat. Coba kawan-kawan renungi lagi, apanya sebenarnya untuk tes CPNS tahun ini? Apakah betul-betul ingin masuk ke lingkungan pemerintahan atau hanya ikut-ikutan? Apapun itu, kawan-kawan harus mantapkan lagi niatnya untuk mengikuti CPNS tahun ini. Nah, untuk tips selanjutnya, untuk persiapan mengikuti CAT, hal pertama yang disiapkan adalah SKD. Nah, pengalaman ku tahun lalu, aku membuat jadual belajar, yang dimana setiap hari itu jam berapa saja yang digunakan untuk belajar. Jam-jam dimana yang bagi mulai-mulai soal, mengasal tak kita untuk menjawab pertanyaan yang ada. Mulai dari Tium, TWK, dan TKP. Nah, mulai dari sekarang, berbanyak membaca soal, mulai dari layar kopi, web, youtube, dan sumber-sumber lainnya. Karena tidak ada keberuntungan dalam stress di CPNS, maka ciptakan keberuntungan kalian. Nah, keberuntungan ini ada rumusnya. Nah, keberuntungan sama dengan kesempatan ditambah persiapan. Dan persiapan ini terdiri dari belajar dan doa. Jadi, kesempatan setiap orang itu sama. Yang membuat berbeda adalah bagaimana persiapannya. Semakin besar persiapan kalian, semakin besar keberuntungan kalian. Maka, siapkan dari sekarang. Cara kita belajar juga harus kita perhatikan. Ada orang yang dipunya textbook, hanya membaca. Ada orang yang dipunya itu mendengar. Ada juga tipenya orang itu melihat dari tayang-tayangan yang ada. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus banyak berkorban. Untuk mempersiapkan test-test yang akan datang. Bila Anda sudah bekerja, sisihkan waktu Anda lebih dari biasanya untuk belajar. Ada hal yang akan kita perbankan. Contohnya seperti pulang kerja, waktu yang harus sehat. Waktu sehat ini harus Anda perbankan lagi untuk belajar. Untuk mempersiapkan test-test yang akan datang. Nah, ingat. Tidak ada keuntungan di GPNS ini. Jadi, ilahkan motivasi untuk mengikuti GPNS ini mana kau lulus. Semuanya itu harus dipersiapkan dengan baik dan manggap. Pengalaman aku, aku sudah belajar jauh-jauh hari sebelum GPNS ini dibuka. Semakin banyak persiapan kita, maka semakin besar telah peruntungan kita untuk lulus di GPNS tahun ini. Selanjutnya, selalu update tentang kisih-kisih. Bagaimana bantu soal dan ikuti banyak repot untuk melatih kalian akan terbiasa dengan soal. Terus mengulang-ulang soal, no cheating date. Tidak ada yang namanya Harli Book untuk mempersiapkan GPNS ini. Semakin besar pengorbanan kita, semakin besar kesempatan kita untuk lulus. Nah, tips selanjutnya, berbanyak doa dan ibadah. Dan juga minta restu dari keluarga kita. Bagi yang masih single, minta doa dan restu dari keluarganya, ayah, ibunya, saudara-saudaranya. Bagi yang sudah berpergab, juga minta restu dari pasangannya. Dan juga doanya agar lulus di tahun ini. Oke kawan-kawan, tetap semangat. Jika ada 10 orang yang lulus, salah satunya adalah kamu. Dan apabila hanya satu yang lulus, satu orang turun kamu. Oke cukup sekian tips dan trik untuk lulus GPNS tahun ini. Jangan lupa, ciptakan keberuntungan kamu. Karena keberuntungan itu memiliki rumus, keberuntungan sama dengan kesempatan ditambah dengan persiapan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.